100 hari di minecraft, tapi aku bakal jadi pengendara raja rimba keseruan video kali ini, jangan lupa kalian tonton video ini sampe habis apakah aku bisa survive selama 100 hari? cuma bantuan subscribe dari kalian yang bisa bantu aku jadi jangan lupa untuk subscribe di bawah dan segitu aja, kita bakal langsung ke videonya let's go boy hai, kenalin, aku suang lu, aku adalah seorang petualang petualang pengendara raja rimba dan kenalin, ini adalah raja rimba yaitu seekor macan atau kucing ya, dia sangat lucu banget dan dia sudah bersamaku dari dulu dia adalah teman hidupku yang selalu menjagaku sampai saat ini udah gila, lucu banget cuy oke, langsung aja kita ambil kayu dulu langsung ku buat satu wooden pickaxe dan ku ambil aja beberapa batu setelah itu aku buat beberapa tools dari bebatuan dan aku berniat untuk pergi bersama raja rimba lalu tiba-tiba aku lihat ada satu struktur di sebelah kanan dan aku coba untuk dekatin dan ternyata disini ada satu pedang aku pun mulai untuk ngambil pedang ini dulu lumayan banget aku dapet satu katana yang dimana katana ini lumayan sakit oke, kita lanjutkan aja perjalanan bersama raja rimba tiba-tiba aku ketemu dengan satu village sebenarnya di village ini aku pengen cari makanan tapi gak ada jadi ku nyalakan waystone lalu ku coba untuk cari beberapa chest-chest yang ada dan ternyata cuma ada satu chest lumayan lalapet tiga roti setelah itu aku pun makan lalu aku pun melanjutkan perjalanan lagi di tengah perjalanan tiba-tiba aku diserang satu bagong dan raja rimba membantuku untuk membunuh bagong ini langsung kita hancurkan satu guci lalu kita lanjut lagi pergi dari tempat itu setelah itu aku ketemu dengan satu camp yang dimana ada beberapa makanan dan juga ada satu barrel di struktur aku coba untuk ambil dulu kali ini aku ketemu dengan banyak sapi yang dimana ada konduktornya cuy jadi sebenarnya aku pengen ngambil beberapa daging doang tapi diganggu oleh para pillager ini pillager farmer cuy jadi untung banget ada si raja rimba ngebantu aku let's go boy kita bunuh dulu si konduktor tapi ternyata lumayan susah karena dia punya knockback dan sakit banget gitu dan aku pun terjatuh disini hampir mati men tapi aku gak tau juga tiba-tiba si konduktor mati mungkin dibunuh oleh si raja rimba cuy lumayan lah ya setelah itu aku ambil itemnya dan aku coba untuk pergi dulu untuk ngeheal setelah itu aku ketemu dengan si prak kita ambil dulu beberapa chest yang ada di si prak ini lumayan dapet beberapa iron, gold, dan lain-lain lalu aku coba untuk balik lagi untuk membunuh beberapa hewan-hewan karena masih butuh makanan coy aku lanjutkan lagi untuk nge-load chest dari tempat si konduktor dan juga disamping ini ada satu village gitu dan kita bakal buka waste stone nya dulu men aku juga sempat membuat satu furnace dan aku jadikan smoker langsung aja kita buat satu bucket agar bisa membakar semua daging-daging sambil nunggu daging itu kelar aku buat satu smoker lagi lanjut sambil nunggu aku bunuh-bunuhin beberapa para pillager pumpkin ya sambil nunggu aja gitu diharga bosen setelah itu aku coba untuk ambil beberapa iron tapi tiba-tiba ada satu monster muncul aku harus bunuh dia dulu anjir dan juga dia tuh lumayan sakit tapi untungnya aku berhasil bunuh si monster ini langsung aja kita ambil beberapa iron lagi setelah itu karena makanan udah selesai aku pun ambil dan juga ketemu dengan satu perkemahan kita bakal lihat dulu beberapa chest yang ada di tempat ini dan lumayan dapet beberapa makanan kita pergi dulu setelah itu aku malah ketemu dengan kandang dari para pillager cuy kita harus bunuh-bunuhin mereka dulu dan untungnya mereka jatuh jadi lumayan gampang lanjut lagi untuk ambil beberapa chest setelah itu aku pun tidur hari 9 sampai 17 aku tiba di tempat yang apa ini ya kayaknya villager winet gitu cuy atau villager yang udara runtuhan supaya ini rumah-rumahnya mirip village dan di samping tempat itu ada satu camp aku coba untuk ambil dulu isi chestnya lumayan dapet satu roti dan di samping camp ada satu rumah yang dimana di rumah ini banyak banget ada kayu dan juga aku beri untuk masuk dulu ternyata rumah dari villager yang udah terinfeksi oke kali ini aku sempet juga ketemu dengan satu tower kita bakal coba untuk masuk ke tower ini sama tau dapet hoki gitu kan dapet item yang lumayan oke tiba-tiba ada satu zombie muncul dan dia bawa shield dan juga trident akhirnya dia mati mampus lu setelah itu aku buat satu backpack aku juga buat satu attachment crafting table dan waktunya aku rapikan semua barangku lalu kita bakal coba untuk naik dulu dan ternyata di lantai duanya itu ada beberapa monster aku harus lawan mereka dulu nice setelah itu kita bakal ambil chest lalu aku coba untuk pergi dari sini karena udah gak ada apa-apa gitu nah ini raja rimba nih langsung aku ketemu dengan markas dari bagong dan kali ini pertama kalinya ya aku ketemu dengan boss si bagong coy dan untungnya gampang banget untuk di lawan karena dibantu oleh tigerku atau kucing gitu bro akhirnya mati juga aku dapet satu punch ya ini genomus punch gitu tapi yang versi rare mungkin kita coba untuk masuk ke dalam rumah dari bagong tiba-tiba ada satu monster muncul ini ngapain dah dan juga si bagong juga ikut-ikutan lanjut aku pergi ke kuburan aku coba untuk hancurkan spawner dan bunuh-bunuhin beberapa skeleton di sini oke kita bunuh semuanya lalu aku coba untuk lihat chest yang ada di kuburan aku lanjut lagi untuk masuk dan semoga aja di dalam sini isi chestnya lumayan tapi sebelum itu aku harus bunuh-bunuhin beberapa monster yang diaga kuburan ini oke waktunya aku coba naik tapi tiba-tiba ada creeper muncul kita naik yang kedua kalinya dan ternyata masih ada creeper untungnya berhasil dibunuh langsung kuluting chest naik ke paling atas tiba-tiba masih ada creeper dan creeper ini pun meledak barang-barangnya pun ikut hancur tapi masih bisa diambil aku dapet banyak banget buku cuy ada mending, smite, shield touch uh lumayan banget setelah itu aku pun melanjutkan perjalanan lagi lalu aku ketemu dengan satu tower waste stone kita bakal coba untuk naik dulu dan pastinya nyalakan si waste stone dan ngambil beberapa chest uh dapet diamond gitu boy kita lanjut lagi kali ini aku ketemu dengan satu tower yang dimana berada di biome spruce lumayan dapet makanan dan juga kita lanjut lagi tiba-tiba aku ketemu dengan satu struktur tua yang disini tuh ternyata chestnya ya lumayan dapet satu potion strength kita lanjut lagi aku malah ketemu dengan spawner di tengah jalan aku hancurkan aja karena menurutku ini gak penting oke tiba-tiba aku berada di tempat yang ini sepertinya tempat underground dari para pillager aku pun coba untuk menjelajahi tempat ini dan ada ruangan bawah tanah sesampainya di bawah ternyata ada evoker dan juga satu pillager aku pun harus melawan si evoker dan beberapa vex dulu akhirnya mati si evokernya dan tinggal si beberapa vex ini setelah aku bunuh-bunuhin mereka semuanya aku pun bener niat untuk ngambil beberapa chest di tempat ini cuy ya ngecek-ngecek aja dulu siapa tau ada item berguna gitu kan lumayan setelah itu aku pun coba untuk naik dan di atas ini masih ada satu ruangan yang belum aku cek lalu aku lihat-lihat isinya emerald dan juga satu enfield lalu aku coba untuk tidur hari 18 sampai 26 aku meninggalkan tempat yang tadi dan kali ini aku ketemu dengan si bagong ini tengah jalan dia ganggu banget cuy lalu aku coba untuk masuk ke rumah tua yang dimana rumah ini biasanya ada witch tapi kali ini gak ada kita naik dulu ke lantai duanya untuk melihat chest yang ada lumayan dapet beberapa lapis dan aku lanjutkan lagi ternyata si witch ada disini di tower cuy bukan di tempatnya gitu lalu aku makan satu benam cheese yang dimana menghilangkan semua efek kita lanjut untuk lihat chest terus isinya aduh ampas banget cuy parah banget gitu boy setelah itu aku ketemu juga dengan satu rumah gitu dan gak ada orangnya yang ternyata orangnya ada disini gitu zombie badu cuy untung gampang banget dilawan lalu lanjut untuk bunuh si bagong kita bakal coba untuk naik ke atas karena di atas sini aku lihat ada satu struktur gitu dan sesampanya di atas tiba-tiba diserang oleh satu monster atau si zombie sebenernya bukan satu tapi dua kita bakal bunuh dulu dan kali ini aku bakal jatuhin si zombie kali ini nah kan mampus lu kan aku coba untuk menjelajah tempat ini lebih dalam dan ternyata gak ada apa-apa jir jadi aku coba untuk turun aja karena gak ada apa-apa guys langsung aku malah ketemu dengan patung yang dimana patung ini ada chestnya luayan banget kita cek dulu dapet gold setelah itu aku ketemu dengan village dan aku coba untuk looting-looting beberapa item di village dapet satu diamond twin blade lumayan sih dapet pedang kita bakal coba tes dulu hanya bisa muter gitu setelah itu aku malah ketemu dengan satu kuburan kita liat chest ya jelek lanjut lagi aku ketemu dengan dungeon yang ada di udara aku pun mulai untuk mengacak-acak tempat ini kita mulai untuk bunuhin monster yang menjaga tempat dari dungeon ini dia bisa ngebakar lanjut ini ada jebakan juga kita hancurin dulu kita bakal coba untuk liat lagi ternyata masih ada beberapa monster langsung kita looting beberapa chest dan kita turun hari 27 sampai 36 tiba-tiba aku diserang oleh satu monster tapi untung gampang banget langsung aja aku coba untuk masuk ke tower dan kali ini aku ketemu dengan dua tower cuy kita bakal masuk dulu ke tower yang pertama dan mulai untuk bunuhin para monster setelah mati semuanya aku mulai untuk looting chest dan waktunya aku masuk ke tower yang selanjutnya kita mulai untuk bunuhin para monster seperti zombie ini dan zombie skeleton seperti biasa langsung ambil chest lanjut lagi aku malah ketemu dengan satu pohon yang dimana pohon ini kayak pohon custom gitu aku pun pengen liat siapa tau ada item ya kan kita bakal gali-gali dikit juga tapi ternyata gak ada apa-apa langsung aja aku pergi lagi tiba-tiba aku ketemu dengan shipwreck aku pun berniat untuk ngambil beberapa lootingan di shipwreck karena shipwreck itu isinya lumayan banget dan aku pun memulai pertualangan lagi di tengah perjalanan aku melihat ada satu tower dari para pileger aku mulai untuk mengacak-ngacak tempat ini cuy kita naik dulu ke lantai atas untuk mengambil chest yang ada di tengah-tengah kita bunuhin dulu beberapa monster ya terus kita pake crossbow juga biar sepadan bro biar sepadan men kalian bisa jarak jauh aku juga bisa bro santai gitu boy ini masih ada tiga jadi ya lumayan sih kita bakal bunuh-bunuhin aja akhirnya mati semuanya langsung kita ancurkan spawner dan liat isi chest dapet diamond boots lumayan banget setelah itu aku coba untuk turun ya menggunakan cara ya berdempetan gitu sama tembok dan sesampainya di bawah langsung disambut oleh orang ini ganggu gitu kita harus bunuh-bunuhin gitu men lalu kali ini aku malah ketemu dengan tower para skeleton tak dipilegger sekarang skeleton dan langsung muncul satu bossnya aku pun harus bunuh dia dulu akhirnya mati juga aku mulai untuk masuk tiba-tiba dapet mining fatigu aduh jadi aku harus cari dulu orang yang memberikan aku mining fatigu ini nih orang ini nih salah satunya nih kita bunuh dulu krocok-krocoknya cuy gak guna banget krocok-krocoknya dah setelah mati mereka semua ini aku pun mencoba untuk melawan bossnya dan bossnya berada di paling tinggi ya lumayan susah juga sih lawan boss ini karena dia punya krocok-krocok wither skeleton mini setelah perjuangan akhirnya dia mati juga nih nih one hit lagi let's go boy dan seperti biasa ini adalah waktunya kita looting let's go akhirnya nih dapet banyak item dan setelah itu aku pun meninggalkan tempat ini karena udah gak guna bener deh aku lanjutkan lagi aku ketemu dengan satu base yang ada di bawah tanah kita bakal mulai dulu untuk ngecek-ngecek isi dari tempat ini kita buka chest dan dapet iron pickaxe oke karena gak ada apa-apa aku pun meninggalkan tempat ini hari 37-51 aku awali dengan menuju ke rumah ini yang dimana rumah ini banyak banget ada kayu lumayan banget gitu boy setelah itu aku coba untuk rapikan barang-barang lagi lalu aku ketemu dengan mushroom yang dimana mushroom ini ada banyak banget monster sapi bukan sapi sih dia tapi piglin yang lagi nyamar jadi aku coba untuk bunuh-bunuhin mereka dulu tiba-tiba juga ada satu monster mini yaitu skeleton mini dan tinggal dua monster ini aja mati lu nah satu lagi langsung kita looting chest karena udah looting semuanya aku pun pergi lagi lalu aku ketemu dengan satu rumah rumah villager tapi aku bakal bunuh dulu ada dua sih disini aku bunuh semuanya setelah itu aku pun ketemu lagi dengan rumah para badut atau zombie badut kita bunuhin dulu gitu isinya bunuh-bunuhan guys parah banget ya akhirnya mati juga kita lanjut malah ketemu dengan satu battle tower yang udah hancur aku kesini tuh sebenernya pengen cari gold dawn tapi malah dihadang oleh banyak monster seperti ini ya terpaksa dah aku lawan oke kita hancurkan spawnernya juga dan lanjut untuk bunuh-bunuhin beberapa monster lagi lalu sesampainya di lantai 4 aku hancurkan dulu spawner vex oke kita bunuh dulu tapi lumayan susah untuk bunuh si vex ini cuy karena ukurannya yang kecil dan juga gerakannya yang lincah jadi ya agak sulit sih tapi untungnya aku berhasil ya walaupun hampir mati tuh untung punya golden apple lalu sekarang akhirnya tinggal satu doang setelah itu aku coba untuk buka chest dan aku dapet satu pedang yang dimana pedang ini lumayan OP ada smite 5 looting 3 fire aspek 2 unbreaking mending dan sweeping edge uh kita tes dulu kekuatan dari pedang ini dan animasinya juga cukup lumayan bagus kita lanjut aja untuk naik ke atas ngambil beberapa goal nyalakan waystone setelah itu aku pun melanjutkan lagi perjalanan di dalam hujan-hujanan di tengah perjalanan aku ketemu spawner spawner vex langsung aja kuancurin kali ini aku lihat ada banyak banget kapal di depan sana aku pun berniat untuk membuat kapal dulu atau boat supaya aku bisa pergi ke situ cuy karena aku penasaran ada apa gitu di tempat itu kita buat boat dulu dan akhirnya aku sampai juga aku mulai untuk cek satu persatu dari kapal ini dan ternyata mereka adalah nelayan ya isi chance nya gak terlalu bagus ya kita coba untuk pergi ke kapal yang paling gede dari nelayan ini rada parkur dulu dan ternyata banyak banget ada villager setelah itu aku pun coba untuk turun ke bawah dan ngambil beberapa hasil pancingan mereka gitu kali ini juga aku ketemu dengan satu kapal pilegan langsung aja kita bantai mereka semua sebenernya kali ini aku pengen pergi yaitu ke tempat raja rimba tapi tiba-tiba aku melihat ada kapal yang besar banget aku pun berdat untuk pergi kesini pas aku udah sampai tapi sepi banget gitu dimana gitu yang menghuni ini aduh tiba-tiba nih pas lagi mau turun ada gitu lalu aku coba untuk melihat chest yang ada di atas dan juga aku ambil beberapa TNT oh iya di tempat ini juga ada penjara di penjara ini ada beberapa ally dan juga villager kecil sumpah itu villager parah banget guys memenjarakan beberapa penduduk gitu lalu kulanjutkan lagi untuk ngambil beberapa chest dan juga malah ketemu dengan kandang langsung aja kita cari beberapa makanan lalu aku balik lagi ke raja rimba supaya aku bisa melanjutkan perjalananku lagi karena masih lumayan panjang hari 52 sampai 63 aku berada di tempat ice gitu cuy atau pegunungan ice dan juga di bawah sini aku melihat ada beberapa pumpkin yang banyak banget sih banyak banget cuy sepertinya ini adalah bekas farm pumpkin gitu tapi udah terbengkalai lalu aku coba untuk parkur bersama raja rimba dan aku bakal coba untuk melawan beberapa monster atau ya pre-lager, pillager, dan witch oke kita lanjut lagi masuk ke windmill dari para penjahat ini setelah itu aku pun mulai untuk mengecek chest satu demi satu dan di samping itu malah banyak banget ada pillager guys pillager farmer dan aku tiba-tiba diserang ya terpaksa dah aku lawan karena aku cukup kesel aku pun menghancurkan farm mereka dengan cara aku kasih air aja sampai farmnya itu hancur bro biar mereka gak bisa maneninnya gitu kan lalu aku lanjut lagi untuk bunuh beberapa sapi supaya aku bisa dapet makanan ada satu kejadian yang unik banget aku malah ketemu dengan satu enderman dan lumayan sih ini kayaknya dia boss tapi untung gampang banget sih dilawan dia malah kayak orang-orang sawah gitu cuy lalu aku juga sempet ketemu dengan satu patung yang dimana inilah patung herobrine aku langsung aja untuk naik dan sesapanya di atas ada creeper malah hancur kita langsung ambil chest dan setelah itu aku ketemu dengan satu village di village ini buildingnya lumayan keren dan aku mulai untuk ngambil beberapa chest yang ada disini oke kita lanjutkan lagi kali ini aku berada di jungle dan aku ketemu dengan satu struktur piramid aku mulai untuk masuk dan semoga aja ada beberapa item yang bakal berguna ada jebakan juga sih disini kita hancurkan spawner lalu kita mulai untuk turun lagi dan disini ada satu zombie kita bakal bunuh dulu hancurkan spawner lalu aku lanjutkan lagi perjalanan let's go sekarang ketemu dengan ruin portal kita bakal buka dulu isi chest dan tiba-tiba aku disini jatuh coy untung banget aku bisa naik dengan cara aku coba pake oak planks nih raja rimba gede banget coy tapi untungnya loncatannya lumayan tinggi akhirnya aku selamat dari lubang ini dan aku pun malah ketemu dengan satu dungeon yang dimana dungeon ini zombie dan skeletonya itu gila armornya pada diamond men tapi aku udah punya pedang yang cukup lumayan dimana sudah di ancient smite 5 gitu jadi ya untuk lawan mereka semua gak ada apa-apanya akhirnya aku sampai di atas dan langsung aja aku coba untuk lawan-lawan para monster ini lagi dan setelah itu langsung aja kita bakal buka chest akhirnya tinggal satu lagi dan aku langsung looting dan pas mau pergi aku lihat ada satu bangunan cuma setengah dan aku juga sempat ketemu dengan waste town langsung tiba-tiba nih aku berada di mesa dan aku malah ketemu dengan stasiun yang dimana seperti biasa ada penjahat lalu aku coba untuk ngambil beberapa TNT dan kali ini aku melihat ada satu struktur yang ada di savana aku pun coba masuk dan ternyata ini adalah kandang dari elaman aku mau bunuh-bunuhin gitu kan hari 64 sampai 76 kali ini aku ketemu dengan satu rumah yang di rumah ini tuh isinya banyak banget pilager farmer ya sepertinya inilah rumah mereka aku pun mulai untuk melawan mereka satu demi satu akhirnya udah mati semuanya langsung aja aku coba untuk pergi eh ternyata masih ada satu vindicator langsung kita pergi kali ini dan aku malah ketemu dengan satu village yang ada di mesa aku mulai untuk lihat-lihat isi dari cas disini dan juga village ini tuh lumayan keren karena ada di mesa gitu tiba-tiba aku diserang oleh banyak tikus bukan diserang sih aku sih yang nyerang langsung lagi aku lanjut dan kali ini aku berada di jungle di jungle ini aku coba untuk meneklukan satu rumah pohon ya lumayan susah karena aku di blind bukan ya lumayan di blind sih ini sama villager witch aku lanjutkan lagi aku sekarang berada di desert lalu setelah itu aku pun meninggalkan tempat yang tadi aku sekarang ketemu dengan satu village tapi di village ini tuh ya aku cuma nge-youtubin waste langsung doang langsung lagi tiba-tiba aku ketemu dengan satu kuburan aku mulai untuk lihat-lihat chest lumayan dapet totem gitu kan kita bakal langsung aja untuk bongkar-bongkar beberapa tempat di tempat lain aku ketemu dengan satu camper yang dimana aku langsung aja untuk ngambil beberapa chest dan juga aku pun pergi kali ini aku berada di mangrove aku coba untuk menjelajah mangrove gitu yang dimana ternyata ada beberapa villager eh bukan villager, pillager ya ada markasnya anjir di mangrove bayangin anjir dimana-mana ada mereka gitu penjahat aja isinya nih dunia bunuh-bunuhin aja dulu kita mulai untuk masuk untuk berusi witch dan setelah itu aku pun meninggalkan tempat tadi oke kita ketemu lagi dengan ruin portal langsung aku ambil gold dan juga satu chestnya aku juga sempat ngambil beberapa block of coal langsung lagi malah ketemu dengan satu rumah yang dimana rumah ini tuh menurutku ya lumayan bagus guys ternyata ini rumah villager tuh dari buildnya lumayan bagus gitu aku gak bisa soalnya buildnya jadi aku bilang ini bagus hari 77-79 kali ini aku ketemu dengan satu kastil kecil dan ternyata banyak banget ada jebakan aku sebenarnya udah tau ada apa aja di tempat ini dan kalau kita ngambil gold yang ada disana ini tempat bakal meledak jadi aku putuskan gak ngambil gold itu aku coba untuk naik ke tempat yang ada di atas dan ternyata di tempat ini ada satu hal yang menarik cuy aku dapet satu armor oh gila sih aku dapet armor yang dimana armornya merah-merah gitu cuy kayak apa ya kayak kurcaci gitu ya armornya kurcaci guys aku pun langsung aja untuk ambil armor ini langsung kita pakai dulu gila makin cakep gitu guys pedangnya ada warna merah juga terus armornya warna merah dan aku langsung dapet satu night vision effect dan juga speed kita lanjutkan lagi aku pun pergi dari tempat itu karena udah dapet satu armor yang bagus aku juga sempat ketemu dengan villager outpost hari 80-91 aku berada di mesa lagi dan ternyata disini ada rumah gitu aku coba untuk masuk ke rumahnya ternyata disini rumah dari villager kita lihat dulu ada satu villager cewek setelah itu aku pun pergi lagi lalu aku ketemu dengan ruin portal aku mulai untuk ngambil gold dan juga chestnya oke kali ini aku berniat untuk pergi ke nether guys kita mulai untuk pasang dulu obsidian oke kita tinggal nyalain aja dan untuk si raja rimba aku gak ajak karena dia terlalu gede langsung aja kita masuk dulu ke nether sesampanya di nether aku langsung tulis koordinat agar bisa balik tapi tiba-tiba aku malah diserang oleh beberapa monster ini gangguin banget kan kita bakal bunuh-bunuhin aja ganggu itu lalu rada loncat dikit sesampanya di bawah langsung diganggu lagi oleh beberapa monster ini ada juga monster yang knockbacknya parah banget sih cowok banget lalu aku pun mulai untuk cari nether fortress dan akhirnya aku sampai juga di nether fortress langsung aja aku coba untuk looting beberapa chest baru nyampe udah looting dan ini adalah hal yang paling aku cari yaitu si blaze rod aku bakal bunuh-bunuhin dulu beberapa blaze agar aku bisa mendapatkan blaze rod yang lumayan gitu oke kita lanjut lagi untuk farming-farming karena udah cukup aku coba untuk masuk lebih dalam lagi dan kali ini aku coba untuk turun ke bawah anjay untung ada feather falling 4 langsung kita bantai-bantai lagi beberapa monster dan juga cari blaze rod lagi setelah itu aku coba untuk keliling lagi di nether fortress ini dan siapa tau aku bisa mendapatkan hal yang bakal aku gunakan nanti sekarang aku beneran untuk pergi tapi tiba-tiba aku dihadang oleh satu boss ini boss yang membawa chainsaw dan juga satu tembakan dan dia juga naik apa gitu aku gak tau tapi untungnya dia gampang banget untuk dibunuh lalu aku pun lanjut lagi oh iya kali ini aku pengen cari beberapa enderman agar aku bisa mendapatkan ender pearl tinggal ya cari banyak sih akhirnya aku udah dapet lumayan jadi aku udah dapet 16 lebih 1 langsung aja aku beredet untuk pergi lagi sebenernya aku pengen pulang tapi tiba-tiba diserang monster oke kita lanjut aja untuk pulang karena udah gak ada apa-apa di nether cuy dan di tengah perjalanan aku pengen pulang aku malah ketemu dengan satu struktur yang dimana struktur ini adalah punya dari para piglin kita bakal coba untuk lawan-lawan beberapa monster naik ke lantai atasnya juga dan looting beberapa chest setelah itu aku pun pergi lagi dan akhirnya aku sampai di nether portal yang udah aku buat tadi tinggal kita balik ke overworld dan yo let's go boy hari 92 sampai 99 aku langsung aja untuk membuat beberapa ayo vendor kita bakal coba untuk cari dulu dimana keberadaan si straw hole menggunakan si raja rimba kita mulai lempar lagi aku bakal perlihatkan di lemparan aja supaya gak terlalu lama videonya tiba-tiba pas aku udah sampai langsung diserang beberapa monster dan kita bakal memulai untuk menggali ke bawah karena aku udah berada di atas straw hole dan akhirnya aku dapet achievement eye spy langsung aja aku coba untuk cari si portal di endnya akhirnya aku ketemu juga langsung kita hancurkan dulu spawner dan kita mulai untuk pasang-pasang beberapa ayo vendor yang udah kita buat oke masih kurang jadi aku coba untuk buat lagi akhirnya tinggal satu aja dan ini adalah aduh hal yang lumayan susah karena aku harus memasukkan si raja rimba ini yang ukurannya bukan main tapi ternyata bisa gitu bro langsung aja aku ikut masuk sesampainya didi dan langsung goyang-goyang santui anjir ngapain gitu dan waktunya aku coba untuk ngancurin semua kristal-kristal let's go itu adalah kristal pertama kristal kedua dan kristal tiga anjir belum oke kristal ketiga dan beberapa kristal lagi karena kristalnya udah hancur semuanya aku pun mulai untuk mengeplak si ender dragon wey gila senjata aku lumayan sakit gitu kan jadi santui aja gitu bro chill bro anjir tiba-tiba diterbangin gitu untungnya aku berhasil selamat langsung aja kita bantai lagi si ender dragon tapi tiba-tiba dia kabur dan aku pun nunggu lagi dan akhirnya turun juga ya akhirnya darahnya udah mau setengah dan kali ini udah habis mampus lu mati kan dan aku berhasil survive seperti biasa selama 100 hari di dunia yang udah aku buat yaitu di mod dan gak lupa aku ambil beberapa exp eggnya juga jangan lupa gitu bro oke guys mungkin segitu aja untuk di video kali ini jadi gimana menurut kalian untuk di video kali ini cuy dan raja rimba gimana gitu jangan lupa untuk komen di bawah dan segitu aja mungkin untuk di video kali ini dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir aku suang lu and thank you guys bye-bye let's go boy bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!